Syutan Jarir adalah salah satu perintis berdirinya Republik Indonesia dan merupakan Perdana Menteri Pertama Indonesia. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 5 Maret 1909. Jarir adalah tokoh pahlawan nasional yang dikenal dalam perjuangan bawah tanahnya. Ayahnya bernama Muhammad Rasat Kelar Maharaja Sotan Bin Sotan Leiman Kelar Sotan Palindi dan ibunya bernama Potis Siti Rabia yang berasal dari kota Gadang, Akam, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan yang bernama Rohana Kotos. Dia dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia. Impunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari 1927 yang kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Organisasi itu kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang melahirkan sebuah pemuda 28 Oktober 1928. Seperti Soekarno maupun hata yang berjuang terang-terangan, Jarir lebih bergerak di bawah tanah pada saat Jepang pertama kali menduduki Nusantara misalnya. Tindakan pertama fasis Jepang pada saat itu adalah menyegah pesawat radio. Informasi dari luar negeri dibutus sehingga orang Indonesia berada dalam kegelapan informasi. Namun Jarir yang kala itu memiliki pesawat radio gelap yang tidak disegel Jepang secara diam-diam mendengarkan siaran radio Skoto. Ia berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendengarkan radio demi mencari informasi-informasi terbaru tentang Jepang dan dunia internasional. Pencapaian lanjutan Syutan Syarir Gerakan bawah tanah Syarir lainnya, yakni memimpin suatu gerakan di bawah tanah. Ia mengadakan diskusi-diskusi politik dengan generasi muda. Selain itu, Syutan Syarir berkecimpung dalam aksi pendidikan melek, huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam jajah Force University, jahariah Universitas Rakyat. Menjelang kemerdekaan, Syarir adalah seorang yang punya sikap seperti kolongan muda, mendesak kemerdekaan secepatnya. Bahkan anggota gerakan di bawah tanah, pimpinan Syarir daerah disiagakan untuk memproklamasikan sendiri kemerdekaan apabila hal itu dilakukan di Jakarta. Peran Syutan Syarir Setelah Indonesia merdeka, Syarir menjadi Perdana Menteri pertama. Selepas memimpin kabinet, Syutan Syarir kemudian dianggap menjadi penasehat Presiden Soekarno sekaligus dota besar keliling. Melakukan diplomasi dan negoisasi dengan pihak Belanda. Memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan linggar jati. Pada tahun 1948, Syarir mendirikan Partai Sosialis Indonesia, BSI, sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Namun pada tahun 1951, BSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Syarir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya BSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syarir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menerita stroke. Lalu kemudian Syarir diizinkan untuk berobat ke Swiss. Syarir akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966. Itulah biografi Syutan Syarir. Terima kasih.